Ini ibu-ibu, pokoknya kalau ini saya boleh nggak boleh saya ziarah itu. Oh iya iya benar-benar, setelah 100 hari saya ziarah. Nah ini di NU yang menarik ini Pak Jayak. Ini bukan cerita mistis, tapi ini kebiasaan yang terjadi di NU Pak Jayak. Kebiasaan yang diaduk. Ya, cerita-ceritanya maksudnya. Saya setelah 100 hari, waktu itu saya ingat bulan April, saya ziarah ke Gusdu. Ini perasaan saya Pak Jayak. Begitu saya duduk, saya ziarah perasaan saya itu Pak Jayak. Gusdu itu datang. Datang dan sambil senyum-senyum itu bilang, Jadi kata Gusdu, Kamu ngapain doa di sini? Saya kamu doain dari mana saja bisa, kata Gusdu. Sudah kamu pulang, kamu nyapu jalan saja. Begas kamu nyapu jalan. Ini perasaan saya begitu Pak Jayak. Menyapu jalan. Menyapu jalan. Setelah selesai talil, doa, saya bingung, ini apa maksudnya Gusdu Perintah nyapu jalan itu? Setelah itu kan Gusdu meninggalkan dunia panah ini. Anda di mana Pak? Jadi, beberapa saat sebelum Gusdu, Aduh saya kalau Gusdu pas saat ini saya selalu, Nggak kuat Pak Jayak. Jadi, beberapa saat Gusdu itu ketemu saya, di rumah sakit pas saya masuk gitu, ketep pintu, Assalamualaikum Gus, Terol gitu ya. Saya laporan bahwa saya sudah selesai S3 Gus. Saya mau ujian disertasi gitu. Saya pamit di rumah sakit begitu. Saya pamit bahwa saya sudah mau ujian disertasi Gusdu langsung peluk saya. Alhamdulillah terolah kamu selesai dia ngomong gitu. Berarti sudah saya bersama apa, istilahnya tugas ini sudah selesai lah gitu. Kamu jadi S3, kamu sudah jadi dokter, nanti saya akan datang pas ujian kamu. Saya bilang, Gus aku didoakan saja Gusdu nggak usah datang, Gusdu di rumah sakit gitu. Biar ibu data yang datang, ya kalau ibu data nggak apa-apa Gus. Disertasimu tentang apa? Disertasi saya itu tentang anu Gus, bagaimana mengkonversi sosial kapital menjadi ekonomi kapital. Jadi, bagaimana sosial kapital, simboli kapital yang namanya agama ini, bisa dikonversi menjadi ekonomi kapital. Aku jauh disertasimu. Ya Gus, nanti tak kasih, tapi yang penting tak ceritainya aja lah Gus, saya ngomong gitu. Terus saya cerita tentang disertasi saya itu. Saya diranggul lagi, ya selamat gitu loh. Saya sudah selesai berarti, dia ngomong gitu. Itu yang saya ingat. Beliau bicara, saya sudah selesai. Itu yang kadang saya, aduh nggak, speechless mengongong gitu Pak Cah. Jadi, dan saya merasa bahwa sumpah saya untuk keliling Nusantara, untuk meneruskan jejak beliau itu, belum dicabut gitu loh. Nah, pas beliau meninggal, nah itu yang menarik. 25 Desember, saya tuh konser Pak Cahaya. Waktu itu konser di perbatasan, di daerah perbatasan, karena saya keliling. Perbatasan mana? Waktu itu di daerah Karimun, di perbatasan Pak, karena saya di Karimun, terus kemudian di perbatasan, itu saya rucu konser di beberapa tempat. Programnya waktu itu, Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemen Pari Krab. Tanggal 28 itu, saya sudah selesai konser. Saya ditawari, Mas Astro diperpanjang ya, sampai tahun baru. Saya tuh ngatuh, nggak mbak, saya harus pulang, saya nggak mau diperpanjang, saya pulang aja. Mas ini soalnya, meskipun itu sudah selesai, tapi ini ada beberapa yang di-cancel, itu pengennya Mas Astro untuk menerima. Nggak, saya pulang aja. Akhirnya, 29 saya pulang. 29 saya pulang, 30 itu saya mau jenguk Gus Dur. Sore saya mau jenguk, tiba-tiba diterpon Gus Dur udah nggak ada. Nah, begitu ternyata nggak ada, saya mau ke rumah sakit, terus Ibu bilang, Mas Astro nggak usah ke rumah sakit, ke rumah saja untuk mempersiapkan. Karena di rumah nggak ada orang, Mas Astro ke rumah saja. Akhirnya saya ke rumah untuk mempersiapkan yang di rumah itu. Kecianda nggak ketemu Gus Dur waktu beliau meninggal? Nggak, tapi begitu sampai rumah, saya yang menerima jenazah beliau dari mobil, dan sempat saya memandikan, sempat saya mengkavani beliau, Mas Astro mengakhir, saya yang istilahnya ngupokoro, jenazah sampai menempatkan beliau di tempat pesolatan. Dan itu biasanya dilakukan orang yang dekat dengan, Alhamdulillah saya berkesempatan untuk itu. Nah, setelah selesai itu, kemudian Ibu manggil saya, Ibu bilang, Mas Astro, saya minta supaya nggak ikut ke Jumbang, untuk jaga rumah. Bahkan Anda di mentor tidak ikut di rumah? Ya, karena di rumah nggak ada orang. Jadi, mewakili keluarga, kalau nanti kalau ada yang mau tajiah ke rumah, untuk tahlilan di rumah, gitu. Ya, saya Alhamdulillah, ya Bu, saya terima, itu, saya terima. Seolah-olah Anda putar pertama ya. Mungkin nggak begitu, Pak, karena kebetulan saya yang ada di situ. Jadi, semuanya berangkat ke sana. Sebetulnya, saya yang kepengen jadi putra pertamanya, Gus Bu, itu saya soalnya. Dan Pak Jaya sudah putra pertama secara ideologis. Akhirnya saya ke rumah, menerima tamu, macem-macem di rumah, gitu. Dan saya sampai tujuh harinya, tujuh hari saya pamit Ibu-Ibu, saya tak siara Ibu-Ibu, nantilah nunggu 40 hari. Setelah 40 hari, saya pamit lagi, nunggu status hari, Mas Astro. Setelah 100 hari, saya pamit Ibu-Ibu, pokoknya kalau ini, saya boleh nggak boleh, saya siarah itu. Oh iya iya, setelah 100 hari, saya siarah. Nah, ini di NU yang menarik ini, Pak Jaya. Ini bukan cerita mistis, tapi ini kebiasaan yang terjadi di NU, Pak Jaya. Kebiasaan yang biasa. Cerita-ceritanya maksudnya. Saya setelah 100 hari, waktu itu, saya ingat bulan April, saya siarah ke Gusdu. Ini perasaan saya, Pak Jaya. Begitu saya duduk, saya siarah, perasaan saya itu, Pak Jaya. Gusdu itu datang. Datang dan ambil senyum-senyum itu bilang, jadi kata Gusdu, aku itu kondunga, kondiwaiso. Kamu ngapain doa di sini? Saya kamu doain, dari mana saja bisa, kata Gusdu. Sudah kamu pulang, kamu nyapu jalan saja. Dukas kamu nyapu jalan. Ini perasaan saya begitu, Pak Jaya. Menyapu jalan. Menyapu jalan. Setelah selesai talil, doa, saya bingung, ini apa maksudnya Gusdu perintah nyapu jalan itu? Akhirnya saya pulang lewat darat waktu itu, saya tanya, mampir ke Mbak Lim, Mbak Lim Klaten, waktu itu, masih suking beliau. Saya tanya ke Mbak Lim, Mbak Lim, saya tadi ziarah ke Gusdu, saya soan. Kok Gusdu perintah saya suruh nyapu jalan, ini maksudnya apa? Mbak Lim bilang, ya sudah, nanti saya yang tanya ke Gusdu, beliau bilang gitu, maksudnya apa? Sudah, kamu pulang. Nanti Gusdu akan ngasih tahu maksudnya apa. Waktu itu, saya guion sama Mbak Lim, gitu aja. Nanti Mbak, kalau tanya sekalian, ya Mbak, tahu apa apa? Nanti kalau suruh nyapu jalan, ongkosnya dari mana? saya sudah berlaku, putung gue, putung gue, terus mulai-mulai, ya Mbak, terus pokoknya Gusdu ngongkosi, Gusdu ngongkosi, gitu. Sudah, waktu itu saya sempat mampir ke Beb Lutwi juga. Saya tanya Beb Lutwi, apa maksudnya nyapu jalan ini? Beb Lutwi bilang, ya, ya sapu ini, misalnya, apa dulu? Saya nggak tahu Beb. Nanti Gusdu ngasih sapu ke kamu. Ya, udah, kamu pulang aja. Pokoknya singkat cerita, begitu saya sampai rumah, ada teman, yang teman ini, manajernya Iwan Vales, pernah jadi manajernya Iwan Vales, cerita kalau Iwan ingin ketemu saya, gitu. Setelah itu, hari lain, saya ketemu Iwan, cerita-cerita lah, yang intinya, Iwan ini ya, pengen bagaimana, supaya bermanfaat, bagaimana musik, idealis mobilis. Saya bilang, yaudah Wan, kita pentas aja di pesantren. Saya ngomong gitu, supaya anak-anak OI dekat pesantren, nanti mereka juga dekat kiai. Oh, gitu ya? Iya. Ya, sudah, kalau gitu kita pentas di pesantren. Akhirnya, saya telepon Beb Lutvi, Iwan mau pentas. Wah, ya itu sapu, mau Pak Sastro. Jadi, anak-anak jalanan, nanti ajari sholawat, ajarin ngaji, supaya mereka, nanti jiwanya, hatinya, tenang dengan sholawat. Terus, jalan, Beb Lutvi, nyariin pesantrennya, untuk pentas. Sampai sekarang, itu juga saya jalani, Pak Sastro. Masih nyapu jalan, ya? Iya, nemeni anak-anak itu, anak-anak pang, anak-anak slanker, setelah sama Iwan, sama slank, saya keliling ke pesantren-pesantren, untuk itu. Jadi, wah, ini Gustur, ini memang luar biasa. Jadi, Gustur, memang, dalam hidup Anda, berperan? Sangat berperan. Apalagi, saya itu sejak, 81, itu ayah saya meninggal. Ya, bagi saya, Gustur ini, ya guru, ya orang tua, ya gitu. Jadi, sebetulnya, di satu sisi, Anda kehilangan Gustur. Tetapi, secara spiritual, Anda tidak kehilangan Gustur. Gustur masih hadir. Insya Allah begitu. Karena, ya pada saat, saat tertentu ketika saya, enggak tahu ya entah, mimpi atau apa Gustur. Anda merasakan? Iya, ya gitu. Ya, Pak Sastro. Terima kasih. Saya, saya mengucapkan terima kasih, Anda berbagi, satu kisah, persahabatan, manusia dengan, sesama manusia yang, sangat, mengaruhkan. Terima kasih, Pak Sia. sangat indah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati